Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi kasus korupsi yang tengah menjerat Gubernur Papua Lukas NMD. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa semua orang tanpa terkecuali harus mematuhi hukum. Korupsi sesuai dengan undang-undang. Ya tentu kita mendukung upaya-upaya penegakan hukum untuk masalah pemerintasan korupsi. Itu menjadi komitmen pemerintah. Jadi saya kira itu sudah menjadi komitmen pemerintah dalam program kita itu. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Di lembaga manapun, di tingkat manapun, kalau ada bukti yang jelas sesuai dengan aturan, ketentuan, maka harus diproses secara hukum. Saudara hingga saat ini KPK telah melakukan upaya pemanggilan terhadap Gubernur Papua Lukas NMD sebanyak dua kali. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron meminta NMD bersikap kooperatif untuk menjalani proses hukum. KPK bahkan sebelumnya, jadi panggilan pertama pun yang kami layangkan tanggal 7 September untuk tanggal 12 September, itu KPK bukan memanggil ke Gedung Merah Putih. Bahkan KPK, penyidik KPK datang ke Mapolda, karena tidak mungkin kalau tidak di Mapolda tidak ada fasilitas misalnya listrik dan lain-lain. Sehingga kami tunggu di Mapolda pada saat itu. Jadi kami berharap sesungguhnya, kami sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Papua untuk ingin memeriksa saudara LA ini secara profesional. Sehingga kami berharap dukungan dan juga kerjasamanya bahwa ini adalah proses yang biasa secara hukum. Kalau tersangka merasa tidak bersalah, mari kita kemudian buktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah sehingga tidak menggunakan cara-cara non-hukum.